Mau nanya, cara alami menyeimbangkan hormon gimana? Pola hidup sehat Kan tanyanya cara alami ya, pola hidup sehat bun Hormon yang tidak seimbangnya apa? Misalnya ya, ada banyak jenis hormon yang tidak seimbang Misalnya, estrogennya defisiensi, kekurangan estrogen Atau estrogennya berlebih, estrogen excess atau estrogen dominant Kemudian ada lagi bentuk lain yang paling umum itu progesteron low Progesteronnya kurang, jadi dia tidak mampu menyeimbangi kinerja dari estrogen kita Kemudian ada lagi bentuk lain, FSH dan LH terlalu tinggi di usia produktif Sehingga itu memungkinkan teman-teman bisa mengalami menstruasi yang jauh lebih panjang Dibanding rentan menstruasi normalnya Ada lagi masalah lain kayak tadi, low AMH gitu ya Hiperprolaktin, hiperandrogen, ada juga hipertiroid atau hipotiroid Nah, yang mana yang perlu diseimbangkan? Dari sejumlah hormon yang tidak seimbang itu Untuk mengetahuinya harus tes hormon di laboratorium ya Bisa langsung ke laboratorium tidak memerlukan rekomendasi dokter juga gitu Nah, kalau misalnya memang bermasalah, salah satunya Bunda boleh konsumsi obat konvensional yang diresepkan dokter Atau bunda bisa banget fokus di pola makan sehat, pola hidup sehat Karena teman-teman ya, problem selia, kemudian inflamasi, resistensi insulin Kemudian ada lagi, atau kurang olahraga, terlalu sering tidur malam, insomnia Irama sirkadiannya nggak bagus Kemudian terlalu banyak konsumsi food, inflamasi misalnya Itu bisa banget mengganggu hormon teman-teman gitu Kalau teman-teman hanya berfokus ke obat saja Ya mungkin saat itu bisa bagus, tapi nanti ngulang lagi gitu Nah, paling ampuh dibantu dengan program pola hidup sehat Nah, dalam hal ini bisa banget dibantu dengan program Hilung Tubuh Kelas Terapan Bisa ikuti step by stepnya ya Bisa gabung lewat link yang ada di biokelas terapan Ambil kelas rekomendasi kita kelas GHA Komplit ya Terima kasih telah menonton